Intro Ini kalau tadi kita sempat mendengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mas Ray Pastinya mengingatkan Anda pada seorang lady rocker Asal kota kembang Bandung yang tentu saja tidak hanya memiliki wajah yang cantik Tapi juga memiliki suara yang dasyat Nah inilah dia tamu famous to famous kita malam hari ini Niki Astria Salam malam Teh Baik Kumaha damang Alhamdulillah Mas bagus banget sih Kalau ngomong-ngomongan dikit jadi ingetnya pengen ngomong bahasa Sunda terus ya Sama-sama dari Bandung asal ya Kalau saya pasti udah nyunda mau di Indonesia-Indonesia juga Masih seger makin seger aja Alhamdulillah Apa sih rahasianya Teh Seger Apa ya Makin awet muda Makin cantik Jadi malu Padahal sudah ber Anaknya dua ya Dua Apa rahasianya? Pengen tahu? Masih pemirsa di rumah juga pengen tahu Nggak ada lah Nggak ada yang apa ya Maksudnya Saya juga bukan tipe orang yang suka berlama-lama di salon gitu Kalau memang yang berkaitan seperti itu ya Tapi mungkin selalu berusaha untuk positif ya Positive thinking ya Karena kan banyak hal yang apa namanya Banyak yang harus saya perbaiki dalam diri saya Sehingga mungkin pelajaran pertamanya adalah positif gitu Oke Nah pemirsa kalau pemirsa ketemu langsung sama Teh Niki Pasti tidak ada terkesan rocker gitu kan Rocker tuh pasti kesannya garang Tapi kalau di atas panggung Kalau ketemu tuh mentara Ngomong aja lembut gitu Kenapa justru milih jadi rocker sih Teh? Dulu tuh awalnya sebetulnya suka aja nyanyi Tapi kalau cita-cita jadi penyanyi enggak ya Nggak terpikir Cita-citanya jadi pramugari Jadi penyanyi radio Tandar ya penyanyi dulu ya Waktu anak-anak kecil lah gitu ya Terus saya tahu bahwa saya punya bakat disalurkannya oleh ayah almarhum itu ke festival Tapi nggak pernah bercita-cita terbayang jadi penyanyi apalagi penyanyi rock ya Penyanyi rock Cuman mungkin apa? Musiknya dulu pop gitu Waktu SMP SMA sih dengerinnya Siapa ya? Ya ngikut-ngikut tren pada saat itu ya Maksudnya ada The Police Terus siapa lagi ya Pada waktu itu Al J. Row pernah gitu Yang tren saat itulah gitu Jadi nggak tahu Tapi kalau rock yang masyarakat memberikan image sama saya sekarang Menjadi penyanyi enggak hari itu tahun Sejak rekaman aja tahun 1984 Itu nggak kebayang sama sekali Jadi di situ tahun 1985 baru bilang lady rocker gitu ya Jadi mulai rekaman aja Pastinya banyak sekali kan yang mengetahui tentang tekniki Pagelaran di situ saya menemukan dia ini anak luar biasa ya Sehingga saya berkeinginan untuk merekam dia dalam bentuk kaset Dan saya yakin pada waktu itu satu saat dia akan menjadi rocker Indonesia Dan sekarang terbukti Kesan saya yang bagus adalah Saya menemukan seorang penyanyi Yang sama sekali saya tidak merasa menemukan kesulitan waktu merekam dia Karena kemampuannya Menurut saya Nike Astria itu memang sudah pantas Memang pantas Jadi rocker bukan Indonesia lagi saya bilang Asia ya Bahkan mungkin dunia Tinggal bagaimana dia Manajemennya bisa sampai ke situ Saya pikir masih bisa Oke teh Lengkingan suara tekniki ini kan bisa dibilang khas ya Kayak tadi Bang Jelitobing bilang sendiri bahwa Itu apa mungkin karena dulunya jago ngaji Biasanya orang yang gak jago ngaji itu kan suaranya itu tinggi-tinggi gitu Mungkin salah satunya tekniki Kegang Aduh saya ngeliat itu mau bilang Ngeliat mukanya Bang Jelitobing kangen banget ya Sudah lama gak? Kasih banget Bang Jelitobing makasih kalau lihat acara ini Salah satu yang sudah membesarkan saya di Blantika Musik adalah Bang Jelitobing Kemudian karena beliau yang mengarahkan saya ke sana Dan yang sangat percaya gitu bahwa ini kayaknya harus ke rock gitu loh Waktu itu Tapi kalau soal lengkingan gak tau ya Maksudnya gak memang terjadi begitu aja Tapi kalau orang tua saya bilang katanya karena mungkin saya tukang nangis Nangis katanya dulu Kalau dulunya suka nangis ya Jadi nangis-nangis lagi cengeng gitu Cengeng Terus jadi rocker yang garang gitu kalau di atas panggungan ya Enggak jadi katanya kalau nangis tuh tetangga tuh satu dua rumah kedengeran Katanya zaman dulu lagi SD gitu kan lagi kecil gitu loh Jadi kalau masalah lengkingan itu mungkin gift ya Saya sendiri gak tau disodorkannya selalu lagu-lagu yang bernada tinggi Dari sananya gitu ya Oke kalau misalnya kita ngomong soal ngaji itu Mungkin sekarang bisa dibilang tekniki agak bisa dibilang lebih religius ya Karena kemarin sempat ikut pesan tren Sampai akhirnya menemukan jodohnya disana gitu kan Itu apakah memang tipe pria idamannya seperti mas Gunanta mungkin ya Karena mungkin merasa lebih tenang akhirnya mendapatkan kesana Kalau datang kesana kan bukan untuk nyari jodoh Enggak bukan untuk saya mau cari jodoh gitu sengaja datang kesana Enggak ya Dikasih Alhamdulillah ya dapet ya Enggak saya kira pengajian atau pesan tren itu kan salah satu sarana ya atau wadah Supaya kita bisa lebih fokus ya Lebih-lebih Lebih apa ya Lebih fokus Bisa lebih konsentrasi Bukan lari dari kenyataan bukan gitu Untuk menenangkan diri setelah berjalan kemarin Mungkin Mungkin saya juga gak Tidak mau dianggap bahwa Itu sebagai sebuah pelarian Enggak Karena saya memang dididik dari kecil pun Udah Religius Bukan religius ya Saya takutnya dianggap kayaknya sempurna banget ya dalam hal itu Karena Saya sebagai manusia biasa tuh masih Banyak kekurangan dalam ibadah Tapi saya tetap mencari gitu loh Cuman dari kecil memang oleh Ayah almarhum saya Oleh keluarga saya memang diarahkannya kesana Jadi kalau soal pesan tren itu memang dari SD ya Oh dari SD Dari SD Jadi udah bukan hal yang baru lagi Bukan hal yang baru Jadi Bukan pelarian Tapi bukan apa Tapi memang Memang siapa lagi sih yang bisa memberi Apa ya Memberi Ketenangan Ketenangan Memberi jalan keluar Kalau kita sedang Atau sedang tidak terjadi apapun gitu loh Kali Tuhan mungkin ya Hanya dia kan tempat kita berlindung Oke Baik kita akan lanjutkan lagi nanti Boleh minum dulu teh Kita akan saksikan dulu nih pendapat dari musisi lain Tentang seorang tekniki astria ya Silahkan Tuhan ganti-ganti terus takut ini dikejar-kejar wartawan Mesti klarifikasi gitu Enggak ya Ini mau klarifikasi nih Bukan guru ngaji Oh bukan Jadi sebenarnya siapa Mas Gunanta itu Dia tuh temen satu pengajian Udah gitu aja Cuman bukan guru ngaji Bukan ustad Terus banyak yang bilang Saya jadi pengen ketawa Jadi kalau kami datang ke tempat pengajian Terus suka diledekin Eh paustad Paustad Ganti gitu-gitu Bukan A-A juga ya Bukan Aduh Mbak Reni Mbak Reni nih orangnya lucu banget ya Kangen saya Kalau ngobrol tuh kan udah gak ada batasan-batasan deh bahasanya gitu Jadi paling senang ngedekin saya gitu kan Oke mungkin kenapa nih Mbak Reni bilang bukan rocker Jadi karena sehari-hari juga gaya-nya gak ngerok gitu kan Ya Mbak Reni mungkin tahu banget ya Dan saya merasa mungkin iya juga gitu loh Karena mungkin awalnya Saya tuh kan tadi udah diceritain kan sama Madonna Bahwa saya memang awalnya bukan penggemar musik rock ya Tapi memang diarahkan ke sana oleh Bang Jeli Deni Sabri Almarhum ya Memang diarahkannya ke sana Jadi gak nyangka banget gitu Mungkin itu Sehingga kelihatan Mbak Reni ngeliat dari cara saya berpakaian Cara ngobrol mungkin masih kewanita Mungkin yang rocker bukan perempuan kali Gini-gini-gini bukan gini-gini rocker gitu ya Terus Hedy Cuka ngarang deh bohong deh Teman curhat Emang bener bukan? Mas Gunanta bukan tipenya teknik Enggak Aduh Bukan-bukan Hedy ini ngarang nih Kalau dia liat kan jadi salah loh Ih baru-baru pulangnya aku ini loh Tapi kenapa sih Tengah mau dikenalin sama Ini apa takut karena kegagalan yang dulu gitu Atau gimana Gini ya dong Sebetulnya bukan-bukan karena Gak mau ya Tapi saya rasa Saya gak mau cerita pribadi saya menjadi Seolah-olah harus dan kayaknya menjadi wajib Dimiliki oleh para infotainment ya terutama Sehingga setiap ada kejadian Yang sebetulnya gak penting untuk diceritain Harus gitu loh Diberikan kepada mereka gitu Jadi disini Saya ngerasa bahwa Udah lah udah cukup gitu loh Karena Kalau kita mau buka sebetulnya Pada diri kita masing-masing ya Masalah intern Pasti Banyak juga hal yang Yang mungkin Pasti gak akan ada habisnya ya Yang gak akan ada habisnya Setiap orang pasti punya cerita yang berbeda kan ya Tapi gak dilarang kan yang nyirok sama Mas Gunanta Dia sih gak banyak larangan ya Cuman Ibu saya menitipkan pada suami saya Untuk Istri itu tidak boleh dilepas Oke Terus tadi kita begitu bilang seperti itu apa? Karena saya memang mencari sosok Bukan mencari maaf ya Kalau mencari kesannya gagal Nyari lagi Enggak gitu ya Mungkin memang udah jalannya Karena saya juga gak terpikir Kok bisa harus ketemu lagi sama orang Ketemu lagi Malah saya pengennya sih Ya Takes time ya Tapi ini gak Memang udah jalannya seperti ini Dan seperti Heidi Yunus bilang tadi Itu gak bener Bahwa saya gak suka sama orang seberang Gak kok gitu loh Ibu mertua Bapak mertua Ampun Enggak itu Denny seneng Dia itu apa sih Donto ini seneng bercanda gitu Tapi sama yang lebih muda betul Saya memang Sosok yang memang Gak terlalu percaya sama Hubungan yang sama Yang lebih muda dari saya Kenapa? Karena mungkin Teknikin nyari-nya yang Lebih bisa ngomong Betul Mungkin karena saya perempuan satu Di rumah dan Saya dulu deket banget Sama ayah marhum Jadi saya selalu mencari Bukan mencari Saya seneng dengan Kebapaan gitu Jadi saya kalau ada Temen sahabat yang Apa namanya Punya pasangan Di bawah umur Saya suka nyelah-nyelahin Oke ternyata Gak boleh Terus ada misalnya Aduh maaf ini Kayaknya saya udah ketulah Gitu ya Para artis yang Dapetin Saya tuh suka Aduh ini pasti dewa Udah Aduh asadfirullah Maaf ya Jadi ini benar-benar ketulah Dan itu juga ujian buat saya Pelajaran buat saya Bahwa kita gak boleh Gak boleh sembarang menilai orang ya Gitu loh Sebelum kita bercermin Sama diri kita sendiri Betul Kita juga gak tahu apa yang terjadi nantinya Betul Nah jadi Suami saya yang sekarang Mudah-mudahan Insya Allah ya Ini pilihan Allah lah Yang terakhir Yang sesuai dengan hati saya Dan yang penting Satu visi Dan mengerti kewajiban Masing-masing ya Sebagai suami dan istri Menurut akidah agama Jadi ibu saya cuma berpesen Istri itu tinggal ditinggal gitu loh Karena istri itu harus didampingi Atau mungkin karena tekniknya juga orang yang gak bisa terlalu jauh-jauh gitu ya Gak juga sih sebenarnya Karena saya juga di sisi lain Di beberapa kasus saya mandiri gitu Cuma di beberapa kasus atau di sisi lain juga Saya kadang-kadang butuh seorang pendamping ya gitu loh Yang bisa share gitu Ternyata hatinya tidak segarang penampilannya di ini loh Enggak lah Karena menghati rindu Gitu Jadi cuman gitu aja bahwa Kalau kamu bisa dampingin bisa antar-antar gitu Jangan dibiarkan dia sendiri gitu Oke setelah menikah apakah ada rencana untuk membuat album lagi Sepertinya tekniknya jarang sekali Cukup lama jadi ada satu album ke album berikutnya gitu Iya memang Saya percaya dengan tim-tim manajemen saya bahwa Artis yang udah selama saya ya Se-apa namanya Berapa tahun sih Teh? 20 tahun lebih ya 20 tahun lebih? Dari tahun 84 Wow udah saya masih tua sekali Iya Jadi saya sudah tua sekali ya Jadi tahun apa namanya Saya punya pendapat Atau saya sependapat dengan tim manajemen saya bahwa Kalau penyanyi lama seperti saya tuh Lebih baik Tidak usah terlalu sering muncul gitu Harus memberi kesempatan kepada yang baru Sementara kita cukup bertahan saja Tapi tetap bikin gebrakan juga lagi Mudah-mudahan Oke Kita nanti lanjutkan lagi perbincangannya Oke Nah pemirsa bagi Anda yang ingin berbincang-bincang dengan teknik Asria Bisa langsung saya tombol ke 021-58-30-40-50 Tentunya sesaat lagi setelah Famous to Famous kembali Ya pemirsa saya ingatkan kembali bagi Anda yang ingin berbincang-bincang dengan teknik Asria Anda bisa telfon ke 021-58-30-40-50 Dan sepertinya sudah ada penelpon itu kita angkat saja ya Halo selamat malam Malam Selamat malam Pak Dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan Wahyu Mbak Mas Wahyu di mana? Wahyu di Surabaya Di Surabaya Mengobrol dengan teknik Silahkan Assalamualaikum Mas Wahyu Selamat malam Pak Habar Halo Ya Mas Apa kabar Mas Wahyu? Ya baik-baik Alhamdulillah Bagaimana Mas? Ya sehat Mbak Niki gimana Kaptennya? Alhamdulillah Berkah Terima kasih Itu ya Mbak kenapa Kok gak ngeluarkan album baru lagi Mbak Saya itu fans berat Sama Mbak Niki Alhamdulillah Fans berat ya Album baru Album baru belum mungkin ya Karena Masih pengantin baru Enggak apa hubungannya Enggak hubungannya Ya Mungkin Lagi proses ya Karena ada beberapa hal mungkin Yang memang harus ditunda Mas Wahyu Tapi mudah-mudahan doain aja ya Mas Wahyu Mas Wahyu Oh ternyata sudah tertutup Mas Wahyu Tukante banyak fansnya yang kangen pastinya Amin Dari sekian banyak lagu 13 album tadi Ada lagu favorit gak sih? Lagu favoritnya Teniki apa? Semuanya favorit sih Semuanya favorit Tapi paling disukain Semuanya suka Aduh bingung Kalau disurnya 13 album Berarti suka semua Semuanya suka Enggak sih semuanya Semuanya punya sejarah sendiri ya Karena saya selalu dampingi sama Kalau musik itu sama Mas Ian Antono Sepertinya sudah satu paket Ada Teniki Dimana ada Ian disitu ada Dan memang saya itu sama Mas Ian Sama Mbak Titi istrinya Itu saya sudah kayak ke orang tua sendiri ya Jadi kalau misalnya ada cerita tentang saya Segala macem Biasanya Mbak Titi tuh kadang-kadang suka ikut Kalau saya nangis Ikut nangis gitu loh Kalau misalnya saya ada masalah Saya kan cengeng lagi kecil Yang panik tuh mereka berdua gitu Jadi udah kayak Udah kayak ke anak sendiri Udah kayak keluarga banget ya Sudah ada telepon lagi nih Kita angkat lagi ya Halo selamat malam Halo malam Selamat malam Dengan siapa? Iya Dan Pak Roy Pak Roy? Iya Pak Roy dimana Pak Roy? Di Pemalang Di Pemalang? Iya Pak Roy Iya silahkan Pak Roy Assalamualaikum Pak Roy Iya waalaikumsalam Iya apa kabar? Iya Buat Mbak Niki Iya Ini udah kangen sekali nih Mbak Niki Iya Kenapa? Sudah kangen katanya Oh iya Sama Iya Pak Roy Apa kabar? Album pertama itu Oh iya tahun Tahun 84 ya Pak Roy Tahun 84 Iya Iya Saya punya itu kasetnya Oh iya Waduh subhanallah Terima kasih Saya aja udah gak ada Pak Roy Saya ini banget apa tersanjung sekali ya kalau masih ada Seneng Terima kasih Pak Roy Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Roy? Oh oke Tahun 84 Udah nyarinya susah kali ya kalau lagu-lagu yang lama gitu Nyanyi sedikit dong teh lagu di album pertama Refnya aja satu bait aja gitu Lagu pertama aduh lagu apa ya? Lupa juga Lupa Inciptain tuh Mbak Tari Daud Tauruk dulu Judulnya sih inget tapi lagunya aduh kayak apa ya Yang inget deh Bias sinar atau apa Sedikit Tadi kan tuh banyak yang kangen Tadi kin nyanyi sedikit Biar ngebatin kangen ya pemirsa Lagu apa ya? Mengapa? 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 Mas Rai bisa Mas Rai? Bisa tuh Dikit aja ya Ya udah ya Ini janjinya gak ada nyanyi lagi Sedikit Dimana? Mengapa? Aku ya meng Segitu ya Mengapa kau pergi Mengapa kau kecewakan Mengapa kau hancuri Mengapa kau menghinakan Mengapa kau sakiti Mengapa kau melukakan Mengapa kau memberi Mengapa kau melupakan Udah 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 Yeay Ini janjinya gak ada nyanyi Sedikit gak apa-apa Teh Kan gak obatin kangen ya Wahyu Tadi fans-fansnya tuh kan Sudah Oke Teh Pastinya kan bisa dibilang Karir tekniknya sukses ya Sampai sekarang sudah 20 tahun lebih gitu kan Mungkin ya Istilahnya Sementara di kehidupan pribadi sendiri Tidak sesukses di karir gitu Sebenernya seperti apa sih Tekniknya memaknai hidup gitu Kalau saya lihat nih sekarang hidup itu Hidup itu adalah belajar ya Profesi Nikah Cerai Anak Suami Teman Pekerjaan Dan apapun itu adalah bagian dari Ujian ya Atau Ujian dari yang akan kita jalani Selama kita hidup Yang Sebetulnya kita harus ikro Atau Ikro Atau membaca ya Maksudnya membaca Pelajaran-pelajaran Di balik Ujian yang dia berikan kepada kita Jadi Ya sebetulnya hidup itu adalah pelajaran Perjalanan Perjalanan sebuah manusia Seorang manusia yang Kita harus belajar Sampai akhir nanti Gitu loh Oke Kita akan lanjutkan lagi nanti Oke Sudah telpon lagi nih Sepertinya pemirsa di rumah sudah tidak sabar Halo selamat malam Oh ternyata Pertanyaan Nanti mungkin kita akan lanjutkan Oke Kita akan kembali lagi nanti ya Baik pemirsa jangan kemana-mana Karena kami akan kembali lagi Sesaat lagi Dulu pasti latihan Supaya bisa suara yang rock Tinggi Itu gimana tuh Aduh Don Aku tuh Males Jadi dulu Waktu ikut festival Aku dilatih sama Kang Panji Teresna Senjaya Ada pelatih vokal Pada saat itu Dan ada satu Namanya Ibu Sukaiti Hidayat Beliau itu penyanyi seriosa Jadi saya dilatihnya tuh Latihan pernafasan Artikulasi Nyanyi yang benar Tapi saya tuh males Males latihan Males latihan Baso dulu baru mau Harusnya kita bayar ke pelatih Bayar Baso nih seribu Baru mau latihan gitu Pokoknya aduh Males Males latihan Tapi mungkin itu memang karena bakat sih ya Jadinya akhirnya bisa ya Tapi bukan berarti Sekarang saya baru menyadari Bahwa latihan itu penting Jadi penting Dan mungkin Cara orang untuk melatih vokal kan beda-beda Ada yang gak makan goreng-gorengan Gak makan kacang Sementara saya doyan kerupuk Kayak kata Hedy tadi kan Oke kalau orang yang paling berjasa Sendiri dalam karir Teniki Mungkin selain tadi Jelly Tobing Deni Sabri Almarhum Mas Ian Antono tentunya ya Sama satu lagi mungkin Pak Nugroho Satu lagi Seorang wanita mungkin yang ikut juga perjalanan karir Teniki Siapa ya? Mau tau? Kita panggilkan saja tamu kita pada mama hari ini Silahkan Sedang aku lupa Ya! Alhamdulillah! Sayap aku tidak punya Jiwaku terkekat Mbak Titi Hamza Namun sungguh ku cinta hidup Sekalipun penuh luka Sedih deh Aduh 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 Ya Allah Apa kabar Apa kabar? Kamu durhakan sekali Iya betul Saya durakan Oke Apa kabar Silahkan duduk Saya juga jadi terharu Aduh Saya juga jadi terharu Aduh Aduh Oke Niki apa kabar Niki Saya itu enggak Enggak terbayang Bahwa beliau ini Enggak Saya cuma Saya tidak nampak Tapi saya Mudah-mudahan terasa Mbak Titi ini adalah Saya kan lu gak ngerti banget Nyirok itu seperti apa Oleh Bang Jelly Tobing itu Dibawa ke rumah beliau Waktu itu Galak Tahun berapa itu? 1984 Waktu itu ya Beliau menciptakan lagu Yang menurut saya Sangat amat sulit Dan Saya yakin Kalau sekarang saya nyanyiin Juga Saya gak tahu Mampu apa enggak Karena itu lagu Yang tersulit Yang pernah saya nyanyiin Mungkin sampai sekarang Saya takut tuh Kalau nyanyi lagu itu Kalau live Masa Benar Niki Astria itu Terkenal gombal Banyak gombal Jadi maksudnya Kalau jaman sekarang Bilangnya peres Tahun 1984 Kira-kira Aduh Seorang anak kecil Gadis yang beliara Punya panjang Datang ke rumah dengan jeli tobing Ekspresinya seperti gini Jaim Tangannya di belakang terus Kamu bisa apa? Kamu nyanyi apa? Ngaji Ya saya ingat itu Kamu lahirnya bulan apa? Bulan Oktober Aduh ingat Aduh Masih ingat Aduh Itu kenangan Kelupain Kemudian Gak tahu Di sini Intuisi saya tergerak Ketika dia Ngomong Dengan Suaranya manja Matanya jahil Jadi dia Eh Lo pengen tahu Suara gue Salah lagi tuh Akhirnya saya Percayakan sebuah lagu Judulnya Ya aku disini Itu lagu Memang saya sedih juga Senjata makan Tuhan Saya sedih gak sanggup nyanyi Ternyata Niki Astria Sanggup Dia sangat Memenuhi apa yang saya harapkan Dan Kurang lebih 7 jam ya Tick vocal Diving vocal Dari dulu Meskipun itu tidak ada selling point Buat saya Itu lagu itu tidak komersial ya Tapi Seorang Niki Astria Dalam hati saya Alhamdulillah Saya tidak sekedar menemukan Mendapatkan seorang penyanyi Tapi Saya mendapatkan seorang Pembawa lagu Hmm Wah Den dulu sempat terbayang gak sih Mbak Titi bahwa Tekniknya akan sesukses sekarang Ya Saya justru ngebayangin Mudah-mudahan Anak ini tidak akan Tegang oleh Waktu Waktu Artinya Tetap konsisten Dalam hal ini Kemudian Lagu berikutnya Saya juga bikin lagu Bias ragu Isinya Di antara Bias ragu Di antara Percaya gak? Itu jeda-jedanya Saya bilang Eh done Eh done Tapi selesai juga lagunya Sudah berapa lama gak ketemu Terakhir kita Telepon-teleponan di radio Sudah gak deh Tahun 92 saya ingat Tahun 92 Tahun 92 Itu kenapa Sampai jarak atau Bapakaret sibuk Enggak saya katakan Bapak Titi Hamzah Tidak nampak Tapi terasa Mbak Titi ini misterius Tiba-tiba Apa namanya Saya cuma mau kasih tau ya Bahwa Dulu saya gak bisa nyanyi rock Waktu itu Memang yang mengarahkan Mas Ian musiknya Terus Bang Jeli Dia rasa bersalah sekarang Saya gak ingat saya Tidak 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 Seperti itu Saya gak nyangka aja Tapi saya waktu itu Memang diarahkan Untuk yang mengeluarkan Power dari seorang penyanyi rock Terus terang dari Mbak Titi Karena saya nol Nol banget Gak ngerti Saya rasa enggak ya Power enggak Artinya Ya mungkin benar Itu Tapi Suara yang ditahan Yang dari sini Yang produk Ternyata ini anak Banyak menyimpan Dan menahan Segala Dan diakmasikan Gemat lagi Harus dikeluarin Gimana Saya ingat banget Leher saya dipencet Di sini Saya bilang Galak banget sih Keluar yang suara Keluar yang suara Enggak boleh ditahan Keluar yang sampai Dia bisa Sampai dipegang Dan Mbak Titi ini Yang tidak pernah Yang Kan biasanya Ada ya Beberapa pencipta Yang Jangan di depan saya ya Ngomong Gimana 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 Mbak Titi itu Adalah orang yang Tidak pernah apa Bukan Kalau orang Tidak pernah Tidak 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 meninggalkan Apa namanya Maksudnya Bukan Misalnya lagi rekaman Nih Tidak pernah ditinggalin Penyanyinya Ditungguin Ditungguin Sampai Sangat perfeksionis Menurut Oke Jadi yang suara ini Ditungguin Jadi Dua lagu Waktu itu Diciptakan Sama Mbak Titi Satu Bukan Yang satu kan Yang aku disini Yang susah banget Yang satu Biasragu Biasragu Sampai lama Tidak ketemu Jadi waktu itu Dan yang lagu kedua Susah Tapi tidak sesusah Yang pertama Lebih rock Kalau dilihat dari dulu Mungkin karena Mbak Titi juga Lama sekali Tidak bertemu langsung Dengan tekniki Saya sering dengar Saya sering dilihat Sering dilihat di TV Perubahan apa yang Paling signifikan Dari seorang diri Niki Perubahan Perubahan adalah Dia melewati Proses yang benar Artinya Mungkin Kalau saya berbicara sedikit Artinya Mungkin Tuhan Mengatakan kepada Niki Niki Tidak selamanya Jalan itu lurus Ada kalanya Berputar Jalan berputar Supaya Kau bisa belajar Dari kehidupannya Oke Kita biarkan dulu Untuk kangen-kangenan Ini berdua ya Dan pemerintah di rumah Jangan kemana-mana Kami akan kembali lagi Tentunya setelah beberapa Pesan berikut Oke Wajuh Kangen-kangenannya Pasti gak habis-habis 13 tahun gak ketemu ya Mungkin pesan terakhir nih Dari Mbak Titi Untuk tekniki Pesan terbaru Atau terakhir Terbaru Terbaru ya Terakhir untuk hari ini Niki Tetap Menjadi dirimu sendiri Semoga Allah selalu Merlindung Dan memberkai Amin thank you Mbak Titi Mungkin ada yang ingin disampaikan Untuk Mbak Titi Tanpa seorang Titi Hamzah Jangan gombal deh Oke Enggak ini bukan gombal Itu Anda bukan orang pertama Yang mengatakan itu Oke Begitu ya Begitu rupa Kita pada malam hari ini Dan terima kasih Saya ucapkan Untuk kebersamaan Anda Terima Persembahan terakhir dari kami Mas Ray Jevrin Dengan Biar semua hilang Terima kasih